Intro Persebaya Surabaya dan Bali United belum lama ini memutuskan untuk membidik gelandang milik Persikabu 1973, Tegar Infantri Tentu sosok Tegar Infantri sudah tak asing di telinga para pecinta bola Indonesia, terkhususnya para supporter PSI Semarang Pasalnya, nama Tegar Infantri pertama kali mencuat setelah diorbitkan PSI Semarang pada tahun 2016 Saat itu Tegar Infantri bermain untuk tim kota kelahirannya hingga tahun 2021, atau 5 musim lamanya Setelah bermain untuk tim kota kelahirannya, PSI Semarang, Tegar Infantri memutuskan untuk mencari tantangan baru Peran Nusantara FC menjadi tim selanjutnya yang dituju oleh pemain berusia 23 tahun tersebut Hanya seumur jagung, Tegar akhirnya memutuskan untuk merapat bersama Persikabu 1973 Terhitung sejak 1 Juli 2022 hingga saat ini Dan terkini, Tegar Infantri disinyalir kuat bakal tinggalkan Persikabu 1973 Kode keras Tegar Infantri hinggang diri Persikabu 1973 mencuat pada instastory terkininya Add Tegar Infantri pada Sabtu 16 April 2023 Terlihat gelandang bursia 23 tahun itu merespon beberapa ucapan bernada kepergian di instastory-nya Unggahan itu yang unggah tak lama seusai Persikabu 1973 melibas Persikabu Bandung dengan skor telak 4-1 di Stadion Gelura Bandung Lautan Api Di sisi lain, kode henggang Tegar Infantri seolah menjadi angin seger bagi persepaya Surabaya dalam pemburuan tanda tangannya Hal itu tak terlepas dari persepaya Surabaya yang memang sehantar dikabarkan membidik Tegar Infantri pada bursa transfer awal musim 31, musim 2023-2024 KPR maksudnya nama Tegar Infantri ke dalam bidikan terbaru, persepaya Surabaya diunggah oleh akun Instagram sepakbola Indonesia Add Gossip Bola pada Sabtu 8 April 2023 Rumor Tegar Infantri dimiliki persepaya tulis Add Gossip Bola Namun, tak berserang lama dari rumah persepaya Surabaya yang membidik Tegar Infantri musim depan Klub asal Pulau Dewata, Bali United, malah dikabarkan selangkah lagi maju untuk menggaitnya Bali United dikabarkan sepakat untuk mendatangkan Tegar Infantri pada musim depan Sempat dikaitkan dengan persepaya, kabarnya Tegar Infantri merapat ke Bali United, tulis Add Gossip Bola Meski begitu, dinamisnya bursa transfer berpotensi membuat kepindahan pemain kelahiran Semarang ke Bali United gagal Terlebih jika kota kelahirannya, PSS Semarang kembali memulangkannya untuk musim depan Tegar Infantri diprediksi akan mempertimbangkan promosial tawanan PSS Semarang jika klub yang membesarkan namanya tersebut ia terima Kenangan indahnya mampu membantu PSS Semarang promosi ke Liga 1 tahun 2018 silam bisa saja sebagai pertimbangannya Untuk kembali mengukir prestasi lainnya bersama Laskar Masajenar Menarik dinantikan, kemanakah nantinya Tegar Infantri? Persebaya Surabaya atau Bali United? Atau judul pulang kampung ke kota kelahirannya, PSS Semarang? Terima kasih telah menonton!